Intro Penarikan rel kelima dilanjutkan kembali Tepatnya pemasangan rel di jalur 1 Sudah masuk di subgrade ke 28B Tepatnya di bagian outlet Tanah GDK 82 Mesin WPJ 500 sedang menarik rel 2 batang rel sekaligus Nah ini mesin WPJ Mantap luar biasa Hari ini pemasangan rel 4,5 km Yang dimana gerbong datar membawa 18 batang rel Dari depo Tegeluar ke Bupaten Bandung Mantap luar biasa Ya WPJ sudah masuk di subgrade ke 28B Tepatnya di DK 82 Di play rate Purwakarta Dan jika rel pemasangan hari ini full terpasang 4,5 km Rel yang sudah terpasang di jalur 1 Dari 56 6,5 Pencapaian kurang lebih 60,5 km Ke arah Jakarta Mantap Ini dia mesin WPJ Sebentar lagi masuk ke Tunnel GDK 82 Mantap luar biasa Progresnya terus akan dikebut Sepertinya Karena untuk bantalan slide track Di kawasan DK 82 Bagian otet tanah keempat Sepertinya sudah beres Di sini bantalan slide track agak berbelok ya Sudah di setel otomatis Terima kasih telah menonton! Polornya yang dipasang Tidak masuk ke channel Tidak masuk ke channel Tidak biasa Rel yang ditarik Mantap luar biasa Terima kasih telah menonton! Rel masih ditarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuh! 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 Terpasang semua baut, dan kita nanti melihat pergerakan gerbong datar ya, mesin wedjet didorong oleh lokomotif DF4B, masuk ke tunnel PDK disini. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Youtube Dany Arisandi. Terima kasih telah menonton! Nah, ini di rail sebelah kanan, pengincangan baut yang tadi di sebelah kiri sudah masuk tunnel. Ini pemasangan rail yang keempat pada hari ini. Untuk pemasangan rail, 4,5 km. Mesin wedjet sedang didorong untuk melanjutkan pemasangan rail berikutnya, yang nanti tepatnya di atas grid ke-24, atau di jempatan layang ke-24 di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mantap, mantap!